Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sobat kuliner kali ini saya akan membuat sarapan siang makan siang cumi sambal balado selamat menikmati ini bahan yang diperlukan tidak terbanyak simpelnya ini bahan-bahan ini bisa dipilih di pasar yang biasa digunakan di rumah ini cuminya satu setengah kilo yang sudah dicuci dan dipotong potong-potong ya sudah tidak asin lagi sudah direndam dalam air selama setengah jam ini cabai yang diris-iris bisa cabai merah cabai rawitnya nanti baban ini akan dipender ya selainnya 3 batang nah ini yang bikin tangan aja hati-hati terukkai motor mati teprik dengan tangannya nah dipotong aku jadi segerang di of the law 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 of dari serai dan loba daun ton jeruk dan daun salam ya ini sudah diris-iris buang merah dan putihnya supaya nanti rasanya harumnya nah ini kita masak dulu ya dengan menggunakan minyak goreng sedikit saja nanti kolesterol ya kalau terbanyak nah ini dimasuk dulu bang merah dan bang putihnya biarkan sampai dia agak asad atau juga harum biar rasanya nanti kurih setelah itu ini bang merah cabai merah cabai merah dan cabai rawitnya di blender juga sudah di blender nah ini hampir mengering ya bawang merah bawang putih yang tadi yang dimasak dan menggunakan api sedang saja nanti masukkan terasinya lu ya terasnya sudah dibakar ya supaya rasanya lebih harum nah tambahkan dengan serai yang sudah dikeprek tadi supaya tambah rasa harumin juga daun salam dan daun jeruk ya oke oke ini biarkan sampai agak harum semua bubunya ini kemudian masukkan cabai merah dan cabai merah dan cabai rawitnya sudah di blender ya ya rasanya lebih mantap lah jika nanti sudah mengeringnya sudah 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 agak mental dan sudah agak harum ini saya tambahkan garam 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 satu sendok teh saja dan tambahkan penyedap yaitu dengan kita gunakan Ajinamoto ya satu sendok teh nah ini agak mental saya tambahkan gula aja satu sendok teh juga gula kemudian setelah agak mental nggak mengering tambahkan cuminya ya cumi yang sudah dipotong-potong yang mau dicuci bersih ya dan tidak asin lagi nah cuma tidak asin sudah seperti cumi pres itu dan tambahkan minyak pijan sedikit biarkan sampai mengental tidak sudah agak mental dan baunya sudah cumi maka ini akan matang ya biarkan mengental minyak pijan tadi fungsinya untuk menghilangkan rasa bau ya daripada cuminya itu nah ini sudah matang ya nah ditatak ya dengan menggunakan garnish supaya kelihatan lebih lebih menarik ya ini biasanya di restoran juga ada menu seperti ini sama resepnya jika dirumah ibu-ibu bisa memanfaatkan resep ini untuk dimakan untuk dimasak dan makan makan siang dirumah makan malam bersama keluarga semoga resep ini bermanfaat dan jangan lupa jika suka video ini share like dan subscribe ya terima kasih untuk menonton video ini sampai jumpa selanjutnya di video berikutnya